Selamat malam semua yang diobrol, yang di Belanda, yang di Amerika, di Indonesia, yang di Osterhali, yang puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar. Kalau kita mendengar kata diskusi, itu minimal berapa orang? Yakin? Yang di rumah ya tunggu, ini operator saya teri, masih di belakang. Betul, yakin dua orang minimal diskusi, ya? Karena terus dua orang. Ternyata tidak. Nah, sebelum itu, sebelum dengan Tuhan. Nah, ternyata kita sering diskusi dengan diri sendiri. Jadi enggak harus dua orang. Contoh, kecil. Satu hari, diantara kita, dia mau beli sepatu. Untuk beli sepatu, pasti kita bunding dengan diri sendiri. Nomor satu, apa yang kita pikirkan? Beli ini, dia tak omat. Nah, itu, duitnya ada enggak. Kalau ingin saja, enggak punya duit, ya, gambarnya saja lah. Betul, betul, tidak? Nah, setelah itu, baru, kalau sampai tidak ada kebutuhan, tapi ingin beli, itu pasti gara-gara lihat teman atau lihat ikan. Betul. Jadi, itu pun kita diskusi dengan diri sendiri. Enggak? Belum selesai. Mau ke toko mana? Ke mingkel mana? Enggak? Udah milih, sampai diskusi lagi. Apa? Model apa? Yang merek apa? Udah tau, modelnya mereknya ukurannya. Eh, sebelum ukurannya, kita pasti akan lihat marahnya, cocoknya. Sayangkan, itu cuma sepatu. Ribetnya kayak begitu. Belum lagi, maaf ini, jangan tersinggung. Orang yang punya duit, mau beli sepatu, tapi kalau dia pelin. Lebih lama gak beli? Banyak. Lebih lama. Lebih lama. Orang yang pengen beli sepatu, sudah tau mereknya, sudah tau toko punya, tapi uangnya pas-pasat. Mikil juga. Betul? Belum selesai. Mau berangkat. Tidak ada mobil, tapi gitu. Banyak kendaraan umum, yang apa? Belum selesai lagi. Kalau gak punya mobil, minta tolong siapa, telepon siapa? Mau ngajak siapa? Mau ngajak siapa? Kenapa saya harus ceritakan ini, ini yang gak punya, kenapa saya harus ceritakan ini? itulah manusia. Betul? Enggak, terima. Itulah manusia. Bayangkan, yang sudah menikah, kenapa? Bapak tertanggu. Ayo. Sendiri saja, untuk bersepatu, bisa sepanjang itu. Bisa satu jam sedikit, makasih. Bisa satu jam sedikit. Mikil, itu saja. Olah, olah, olah. Apalagi yang sudah menunjukkan. Tidak mudah lho, berunding suami istri. Oh iya. Tidak mudah. Wih, saudara, ternyata hidup ini ribet. Kita ambil ribet lagi. Apa? Tidak mudah. Nah, sekarang yang sesekali ini. Harusnya kita sering diskusi dengan dia. Untuk apa saja? Ternyata papak kita itu suka kalau kita diskusi dengan dia. Maka itu kalau sudah baca seluruh Alkitab, hampir tidak ada seorang-seorang kita yang tertulis namanya itu ditulis maka berdo'ala Musa. Berdo'ala Daun. Enggak lho. Mereka tanya. Mereka diskusi. Itu lho. Kenapa enggak ada, hampir enggak ada berdo'ala? Si'i'a. Do'ala sebuah. Karena maaf ya, sebuah. Dalam do'a, istilah do'a yang dipakai oleh semua agama. Itu isinya cuma tiga. Nuruh Tuhan. Betul enggak? Tuhan tolokoknya. Terus lapor. Tuhan begininya. Betul enggak? Setelah nyuruh, lapor, minta tolok. do'a. Nah, itu kata do'a. Di dalam semua agama di dunia, dan itu masuk ke dalam gereja. Yang mana Tuhan Yesus tidak pernah menurut kita berdo'a dalam konsek itu. Contoh kecil lagi. Yang Tuhan Yesus perintahkan, do'akan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Yang diperintahkan. Sembuhkan orang sakit atau do'akan orang sakit. Sembuhkan. Jelas sekali. Tapi yang gereja lakukan, do'akan. Tuhan tolong sembuhkan kibar saya. Tuhan tolong sembuhkan makmantu saya. Sembuhkan dengan masyarakat. Lakukan itu. Karena kalau kita, Tuhan tolong sembuhkan, kita nurut. Sampai-sampai waktu kita do'a makan, kalau di dalam kumpulan ramek, rata-rata do'akan Tuhan. Kami ingat janda-janda ingat-ingat orang miskin. Tuhan berkati mereka. Itu salah. Loh, kok salah. Kalau saudara berdo'a supaya Tuhan memberkati orang yang kelaparan, tapi saudara pikir di saudara itu ada tepuk umum, ada restoran, terus Tuhan sungguh kirim makanan mereka. Iya, tapi, kalau berkati mereka, kenyataan, nanya. Lu yang berbeda seperti ini. Nah, dulu-dulu. Tuhan. Karena, karena konsep ini, kita gak pernah diskusi. Nah, yang benar adalah, bagaimana cara kita nyumbungan orang sakit kalau kita bukan dokter. Ada tiga cara. Satu, diskusi dengan Tuhan, Tuhan kenapa saudara ini sakit. Pasti ada yang dia langgar. Betul, salah satu pelanggaran. Makanya, rakus. Betul, betul, tidak itu menyebab sakit. Yang kedua, masih ada dindam, tidak mengambil. Yang ketiga, Tuhan izinkan ngalami ujian. Makanya, kalau kita sendiri sedang sakit, jangan cepat-cepat, Tuhan, tolong sembuhkan saya, jangan. Periksa dulu, ada apa di hidup ini. Kalau diperiksa, gak ada apa-apa yang salah, karena kita diskusi, berarti, Tuhan izinkan kita sedang ujian untuk naik kelas. Kacakan Amin. Kenapa malami seperti ini? Nah, tadi pagi, ada teman dari Jogja, sudah periksa lengkap, sudah check-up, sampai MRI semua, gak ditemukan sakitnya, padahal badannya sakit semua. Terus, saya jawab, tenang, gak usah ke dokter lagi, disamping ngabisin duit, kamu juga doang pokok, doang depan gitu, periksa ini, periksa itu, periksa sampai enam kali, kalau dia gak ketemu apa-apa, dia tunggu Tuhan, dia pasti akan bicara, kenapa? Betul gak? Nah, jadi, itu langkah yang pertama, kalau kita semua doakan orang sakit, bertemu orang kedua, kalau dia gak punya uang, ya kita bawa ke dokter, kan beda dengan di Belanda, kalau di Indonesia ini, gak ada asuransi, disini, mesti mesti tetap ada asuransi, masih bisa, di Indonesia, ajarin dokter, kalau gak beli uang, kita bayari, jangan cuma didoakan, tidak punya uang, nomor tidak, cari keluarga, karena orang sakit itu akan cepat mulai, kalau ada yang di sekitarnya, iya lho, sejak kecil, kalau kita sakit, kalau kecil, separah apa, kalau kita ada mama, ada mama, tenang, itu rasa, jadi, walaupun kita bukan dokter, kita bisa menyembuhkan orang sakit, kan, tidak, lakukan itu, tadi, pas lagi, siap-siap, ada anak saya, dia memang, aduh, sejak kecil, dia itu, diabetes, tipe satu, dari mama, dia nanti, ini dibuang, seru tinggal satu kuadrat, waktu itu, di setiga hari ini, saya laki-laki ini, gimana cari, kamu coba cari, rumah sakit terdekat, tadi, bapak, diberangkat, batas, jadi, saya cuma doakan, mereka, enggak penyelamat, iya, nah, begitu pula, kalau kita yang sakit, keriksa, agak apa, karena dalam segala situasi, Tuhan ingin bicara dengan kita, ingin bicara dengan kita, saya punya pengalaman, pertama kali saya ke Tiongkok, itu tahun 82, pas Imlek, jadi antara, akhir Januari, sampai pertengahan Februari, itu rame sekali di Tiongkok, saya itu enggak mau, itu dari akhir November, saya sudah diberitahu, oleh tiga orang, satu, dia gembala, tapi juga dokter umum, di kota Kudus, ya, dokter Jun, namanya, nah, dia bilang, dan, kamu ke Tiongkok, tahun depan 82, hah, benar, terus kedua, itu Pak Saman, saya sudah diunggahan, dan ada, hamba Tuhan, dari Malaysia, mau ke Tiongkok, cari teman, orang Indonesia, karena malah, kalian malah besok, kamu berangkat, unduh, saya takut, yang ketiga, ada si Tantung, benar, saya dikroyok, tiga orang ini, gimana caranya, saya diskusi dengan Tuhan, dibukit doa, yang mana-mana Tuhan, Tuhan, saya terus tahan takut, karena kan, kalau dihubungan diplomatik, Indonesia dengan Tiongkok, yang waktu itu, baru buka, baru enam tahun, tujuh enam, waktu deng shopping, jadi presiden, pengganti mocetong, baru, terungkap, presiden Amerika pertama, kesanan mixer, tahun tujuh enam, jadi, baru enam tahun, ada keterbukaan, masih belum apa, dalam diskusi itu, selalu kita menunggu, menunggu, sama penumpuan, nah, pas tempat saya doa itu, karena di bukitnya, agak bawah itu, ada sungai kecil, nah, ini, Tuhan, 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 dengar, dengar, surat, di, pada di bawah sini, jadi, saya, tidak tutup mata, tapi, diskusi dengan Tuhan, kira-kira, kalau ada orang, bendung, sungai ini, akhirnya, berarti, kan, benar, cari jalan, terus, kalau tidak ada jalan, kamu ke Tiongkok, karena, tiket belum ada, ternyata, yang ajak seorang Malaysia itu, tidak boleh berangkat, karena waktu itu, awal Januari, 82, hubungan Tiongkok, paling saya lebih tidak baik, itu sudah, terjadi, terus, ada jalan lain, kamu, abis saja, jadi, saya harus berangkat, iya, wih, dalam, nah, terus, saya minta peneguhan, tiket, itu saja, kalau memang, tersedia, saya berangkat, dalam hati, kalau jangan, dengar, sekali, serius, tiba-tiba, ada yang dengar, loh, aku dengar, kamu mau ke Tiongkok, sudah, apa kami, seorang yang punya beban, tapi, kamu tidak usah berangkat, yaudah, uang kami, jangan berangkat, juga pada nasi tiket, itu, yaudah, saudara, itu justru sih, dalam ternyata, Tuhan buka pintu, luar biasa, nah, Sabtu ini, ya, Sabtu Lusa ini, kan, Kamis, harusnya, ada pelayanan di Kamis, waktu diganti, Senin, oh, ya, sudah tidak apa-apa, ya, terus, saya justru, apa, saya Sabtu ini, nganggur, saya itu, nggak mau nganggur, masalahnya, sayang kok, tet, ada saja selan, selan, 12 ribu, sudah tadi malam, saya telepon, tapi, kan, itu, kan, bisa mesej diri, di malam, telepon diangkat, aduh, sorry, bin, banggu, enggak, baru pulang, beli, picak, anak, ini, ini, tak picak, oh, yaudah, kenapa, bin, Sabtu ini, ternyata, koden berubah pelayanan, terus, bisa nggak kesalah, ya, koden, jangan berah, ini, mungkin, lagi ini saja, pokoknya, kalau sal, itu, ruangan bisa disewa, dan keminta, eh, subur, berarti, itu aja tandanya, saya bilang begitu, yaudah, besok ya, tanggal 9 dari pagi, tapi, tanggal, segala koden, memang luar biasa, ternyata, ada yang sewa, sal itu, batal, yaudah, kita bisa pakai, nah, itu juga, dan Tuhan, jadi, apabila dekat-dekat-dekat, anak saya, saya yang buat, flyernya itu, diskusi, jangan doain, cuma, perintah, berita, apa, lapor, diskusi, contoh lagi, 4 kelas Januari kemarin, itu kan dari minum, harusnya, saya pelayanan di satu kota, namanya Tulsa, di Oklahoma, nah, Sabtu, dari, Sabtu pagi itu, sampai malam itu, kami akan kunjungan ke tiga kota, ke tiga keluarga, sebenarnya, dan Ternus, nah, perjalanan balik, apa, Alabama, jam 8 malam ini, dia tanya di Tulsa, telepon, oke, besok, airport tutup, karena Pak Desa, ya sudah, saya langsung, mikir Tuhan, Sabtu, dan tiketnya, di mana, Pak Desa, dia tanya jawab, karena bukan kita yang salah, jadi bisa dikredit, beri sempat dulu, kalau Pak Desa perlu kemana, yaudah, Pak Desa tunggu, ini bisa di mobil, sama Pak Iwan Pangalila, bersama istrinya, bersama Joe, dan istrinya, jadi DC, saya cuma tanah Bapak, saya harus kemana, ini 8 malam, Sabtu, ini besok pagi, harusnya sampai jam 6.4, yaudah, langsung, Kogos berada, yaudah, 9, saya telepon, ke Vila Delvia, koden lagi, bikin dada-dada saja, jangan silahkan koden, cuaca, yaudah, jadi minggu, senang, saya bisa mainan di Vila Delvia, saya gak mau nganggur, dan tiketnya bisa dikredit, saya bisa ke sana, itu, kemana saja, kalau kita diskusi dengan, Pak Pari Sorda itu, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, amin ya, maka itu latih diri kita, untuk kita bisa diskusi, dan hebatnya Tuhan, maaf, ini, bagi beberapa yang sudah kenal saya, salah satu yang Tuhan hebat buat saya, istri saya, saya ini bisa dibuat, untuk itu cepat, oleh orang kudus, untuk memberi putusan, berubah, itu, makanya, kadang-kadang cuma, mungkin, teri, surasa ingat, ingat saya, mobil, enggak jadi, belok kemana, ingat yang terakhir, mau ke Frankfurt itu, karena, kalau malam, hati gak bisa, yaudah, tetanya, anak saya, oke, belok saja, saya ingat di sini, oke, mengerti diri kita, untuk, selalu belajar diskusi, dengan, oke, kita lihat ayatnya, kenapa, terkau, orang namanya Tangan Dewa, kenapa? orang namanya Tangan Dewa, Tangan Dewa, apa itu? kisah Rasul 16, ya, ayat 4 dan 5, ayat 5, ayat 5, ini pengalaman polus, yang luar biasa, kisah Rasul 16, jadi, dalam kondisi, seperti apapun juga, latih diri kita, untuk diskusi, kisah Rasul 16, ayat 4, 4 sampai 10, ayat 4 sampai 10, cepat-cepat kita lihat, nah, ketika tahun 86, pertama kali, 96, pertama kali, kami suami istri, nyekolakan, anak jadi pilot, sekarang ada di Amerika, dia jadi pilotnya Southwest, itu juga, begitu, belajar, ternyata, salah satu, profesi, yang paling, belajar cepat, ambil keputusan, itu pilot, kedua itu dokter, nyetor, dalam keadaan, darurat, pilot, dalam setiap detik, itu dilatih, ambil keputusan, bagaimana, begitu, dokter, tidak lebih pasien, yang begitu, kawan, kalau bumbing dulu, baca buku dulu, mati sudah ini, terus, pesawatnya jatuh itu, nah, dua profesi itu, mempunyai anak ini, lulus, tidak berjaya cerita, oh, begitu, nah, saya bersyukur, prokutus, saya tahu, berapa itu, untuk bisa diskusi, dengan, cepat, ambil keputusan, dalam keadaan, apa pun, ayat 45, cepat baca, satu, dua, ayo, satu, dua, tiga, yang berjaya, suatu, berapa anak tua, di Jerusalem, terus, dengan, saraf, supaya, berjaya, berjaya, ya, 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 Paulus tidak perlu bergumul Kenapa? Karena yang dia sampaikan Keputusan rasu-rasu Di Yerusalem Sampai hari ini masih banyak gereja Pake cara ini Semua cabang mereka Judul korba, ayat korba Diatur dari pusat Tapi lihat ayat 6 6, 1, 2, 3 Nah, disini mulai terjadi sesuatu Roh Kudus melarang Paulus Memberitakan Injil di Asia Padahal hati Paulus Waktu itu bersama Silas Sangat terbeban untuk Orang-orang Yahudi sebangsa mereka Yang diperantauan Negara-negara lain Kudus bingung Ayat 7 Nah, Tuhan Yesus tahu Hei, merekakan si kerjaku ini Keras kepala ini Lihat ayat 7 1, 2, 3 Mencoba masuk Artinya apa kata mencoba masuk? Mencoba masuk Artinya memaksa Memaksa Karena dia belum tahu Ke Galatia yang gak boleh Ke Galatia yang gak boleh Itu semua kemana Sampai di Misia ya Atau Galatia tadi Misia Dia coba Terus Sampai yang datang saat ini Ayo 1, 2, 3 Mereka memaksa Ke Galatia yang gak boleh Bitin ya Bitin ya Tetapi Roh Yesus Sudah gak memisahkan Nah Misia, Bitin ya Gak boleh Sekarang ini menarik Maaf ya Kalau secara belajar teologi Lalu ada yang beda dengan saya Saya ingin apa Cuma pengetahuan Dengan Roh Kudus Polus masih bening lawan Ah cuma Roh Kudus Dan lawan tadi Ayat 5 Ayat 6 Tau Bahwa Yesus mikir ini Orang satu Disuruh Roh Kudus Melawan Biar aku datang sendiri Roh Yesus yang datang Ayat 7 Terjadi apa Satu Dua Lihat Bingung Polus Kenapa gak boleh Tapi dia masih motok Sampai Ketoros Selesai Tujuh Tujuh selesai 8 8 8 8 sudah Sampai terwasnya Eh 9 1 2 3 Nah Setelah Contoh penglihatan Sudara Ini loh Kalau kita hidup Selalu diskusi Dengan Papa di Suruh Asilnya itu Rupanya Dia masih motok Masuk Asia Akhirnya Malam hari Sampai Keras Kata malam hari Disini Semua kita Pasti pernah Malam Malam yang Paling panjang Buat saya Suami istri Itu Waktu Covid 23 Maret 2020 Waktu saya Baru pulang Dari Belanda Lalu Dapak Covid Masuk Rumah Sakit Terry Masuk 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 Sampai Fungsi Di Panggir Tuhan Saya gak keluar Dari Nabi Reh Sampai 4 September Karena Di lockdown Tidak boleh ada Pesawat Masuk Tidak boleh ada Kapal Masuk Semua Terkong Wah itu Panung lama Itu Tapi itu Baca itu Malam Dan itu Luar biasa Dan buat kami Suami istri Luar biasa Pertama kali Seat mingka 6 bulan Di rumah Dan banyak orang Gak begitu Bukan Tapi Mau kemana Gak bisa Nah saudara Bersyukurlah Kalau Tuhan Izinkan Walaupun Di siang Hari Tapi malam Buat Sakit Gak bisa Ketika gak Punya Duit Gak bisa Kemenang Apa saja Itu Malam Nekuati Katakan Ameh Jangan Berusaha Cari Utangan Ke sini Kemenang Usah Cepat Saya sering Itu Di rumah Sin Mudah-mudahan Kamu masih Dengan Bapak Ini Anak Saya Berusaha Kena Deliver Terus Hidu Yang Lalu Kalau Malam Sedang Kita Alami Nek Ada Malam Hari Bisa Kemana Mana Di Jaman Itu Kalau Sekarang Malam Masih Bisa Naik Mobil Naik Saat Naik Apa Naik Jaman Itu Malam Mengapa Hidu Naik Ontak Juga Kasih Ontak Yang Belak Begitu Ada Ontak Jaring kaki Dan Nampak Zaman Kita Udalah Yesus Nampaklah Oleh Paulus Ini Cuma Pinter Mesus Jadi Paulus Lagi Tidur Oleh Lagi Apa Tanya 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 Kira Lagi Apa Duduk Duduk Betul Apalagi Kita Bagi Pak Tanya Nih Loh Diskus Karena Kalau Paulus Tidur Maka Firmanya Berbunyi Berbunyi Ya Paulus Loh Betul Tidak Dia Bingung Sepanjang Hari Itu Sejak Kemarin Kesini Gak Boleh Situ Gak Boleh Sama Gak Boleh Duduk Duduk Maka Sesu Terus Nampaklah Penglihatan Baca Satu Dua Tiga Sudara Sampai Hari Wilayah Itu Masih Ada Namanya Malik Dan Wilayah Itu Adalah Negara Iropa Pertama Yang Berbatasan Dengan Turki Masih Dari Mana Kau Maki Dunia Akhirnya Kan Pakaian Orang Turki Dengan Pala Maki Dunia Pastinya Terus Dalam Penglihatan Itu Orang Ini Berkatanya Berang Kamu Memangnya Berang Selat Selat Bers Polus Kalau Sekarang Ini Apa Yang Polus Katakan Lanjut Masih Ayat Sepul Sepul Ya Satu Dua Tiga Setelah Kalau Senggara Lenggara Itu Setelah Lenggara Kesempatan Untuk Berat Kemak Ianya Sebab Dengan Penglihatan Itu Kami Menarik Kesimpulan Bahwa Allah Telah Memang Kami Untuk Membicara Kami Baga Para Orang Misal Sudara Ini Cara Kita Diskusi Dengan Bapak Dengan Penglihatan Itu Kami Menarik Kesimpulan Apa Menarik Kesimpulan Bapak Kata Ayo Teri Bacakan Yang Di Rumah Ada Siapa Membuat Keputusan Mengambil Keputusan Betul Ya Langsung Ini Luar Biasa Berarti Tadinya Paulus Tahu Enggak Kalau Suruh Kesitu Terang Apa Yang Membaca Ini Satu Dibu Terang Inilah Satu Satunya Catatan Dalam Sejarah Kerajaan Saudara Kapan Eropa Terima Tunja Ya Pasal Karena Dunia Itu Nilai Eropa Pertama Yang Kusur Baca Terus Sampai Selas Pasal 16 Kontak Persul Itu Lidia Pasal Nanti Pasal Nah Dari Kisah Rasul Pasal 16 Ini Eropa Terima Injil Karena Eropa Terima Injil Maka Derece Eropa Mengutus Missionaris Kesempatan Dari Belanda Dari Asia Dari Inggris Tiongkok Dari Inggris Andrew Yang Afrika Apakah Terkenal Itu Afrika David Livingstone Juga Dari Portugis Dari Spanyol Kamil Kalatin Kemana Mana Itu Gereja Eropa Sejarahnya Itu Ketika Paulus Diskusi Dengan Ada Banyak Kisah Tentang Sodom Gomorrah Ya Walaupun Judul Di Bahasa Indonesia Kejadian 18 Doa Syafaat Abraham Abraham Untuk Sodom Padahal Abraham Bawa Berdoa Diskusi Dengan Tuhan Kalau Ada 50 Orang Apakah Kau Hancurkan Kekrit Masih Tawar Menawar Sikap Ini Yang Tuhan Ingin Kita Berjaga Tapi Maaf Sering Kali Manusia Tidak Diskusi Dengan Tuhan Pertama Diskusi Dengan Egon Sengaja Ada Enggak Ada Enggak Manusia Diskusi Dengan Egonya Sendiri Dengan Kalimat Ini Kalau Aku Enggak Ganti Mobil Orang Ngomong Napa Aku Mau Mantu Kalau Enggak Pesta Orang Ngomong Napa Napa Enggak Beli Baju Baru Orang Ngomong Napa Jadi Siapa Yang Diajak Diskusi Egon Ego Jadi Di sini Ada Banyak Ada Keful Kita Perasaan Emosi Kita Harus Tahu Siapa Yang Ditajak Diskusi Ini Kebenaran Ini Luar Biasa Kalau Manusia Mengajak Egonya Diskusi Ini Ini Catat Baik Baik Diskusi Berikut Masih Setan Ini Karena Setan Selalu Bekerja Dengan Ego Catat Ini Nanti Orang Ngomong Apa Ego Kita Kita Beri Tempat Menjadi Pemimpin Diskusi Habis Itu Jangan Sekali Ego Yang Ego Yang Kedua Bukan Cuma Orang Ngomong Apa Nanti Aku Ini Untung Berapa Bisa Gak Seperti Itu Bisa Mengenap Pikir Untung Mungkin Nah Ini Yang Membuat Tuhan Itu Begitu Apa Ya Demikian Apa Kepada Saya Sehingga Itu Kelihatan Kebanyak Tempat Itu Gak Parasipul Dengan Masalah Saya Masih Ingat 26 November 2022 Itu Bukannya November Ya Akhir 20 November 2020 Itu Pertama Kali Saya Kek Eropa Lagi Setelah Covid Nah Terus Sekarang Terus Dapat Visa Lama Minta Visa Nah Kan Itu Tuk Bukannya Belanda Tutup Bisa Buka Nah Biditu Nyampe Kau Bimbing Aja Diskus Tentang Sion Nodian Patan Karena Kemurus Juga Sudah Nggak Sampai Sewa Gedung Aja Terang 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 Maka Itu Masih Persembahan Dan Dan Orang Waktu itu Sudah Malas Datang Jauh Jauh Sudah Biasa Pakai Zoom Tentang 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 Kami Berdapat Berdapat 6 Tentang Jadi Semua Masa Keberatan Kau Sion Diterus Tentang Ya kan Siap Tentang Apalagi Tentang 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 Nah Waktu Saya Dengar Itu Saya Dengar Yang Tentang Terus Tentang Langsung Terus Sampaikan Kepada Pengurus Masa Kepin Setiap Tani Ada Lima Selasa Di Tahun 2023 Saya Akan Datang Saya Tentang 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 Mereka Semuai Yang Berlima Ini Betul Kepin Ya Nah Sejak Itu Selasa Lima Selasa Pertama Itu Januari 2023 Dan Selasa Kedua Itu Tanggal 9 Januari Ini Sejarah Yang Luar Itu Hasil Diskusi Berat Datang Ya Sampai Hari Soalnya Maaf Saya Sudah Kalau Tanya Kopil Uang Dari Mana Yang Mungkin Saya Enggak Gambar Sejanya Tentang Mas Nah Potong Loh ya Dia Selalu Tanya Saya Itu Bapak Pendantinya Itu Duitnya Terimana Saya Banyak Menasar Kalau Tanya Ini Dan Kalau Lima Selasa Itu Antara Saya Kedua Dan Saya Kedua Karena Ada Dua Minggu Yang Kosok Nah Saya Paling Bapak Bapak Ambil Ika Itu Spesial Bagi Berkat Juga Disana Malah Itu Polisi Apu Sendiri Hebat Tuhan Ibu Acai Bener Maaf Nah Waktu Saya Di Amerika Mau Kesini Untuk Lima Selasa Yang Pertama Januari 22 Cik Nani Yang Punya Pemimpas Itu Titik Yang Enggak Ada Di Belanda Ya Enggak Saya Bawakan Empat Januari Saya Mas Tanggal Lima Januari Saya Berangkat Terakhir Nenang Itu Tiba Empat Januari Waktu Saya Ngecek Obat Ini Selesai Terus Saya Denggak Ode Tolong Telepon Nekok Bim Bila Lu Kenapa Ini Suat Dua Jem Jen Jem Makan Malam Kok Gak Dateng Datang Saya Telepon Masuk Tapi Kok Gak Diangkat Saya Telepon Bina Gak Diangkat Juga Ya Sudah Saya Sampai Sampai Saya Telepon Bina Gak Telepon Lain Gak Gak Ini Masih Dengajuk Banda Bim Jadi Sampai Penerginan Habis Gimana Sampai 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 Pertanyaan Kenapa Terang Jadi Saya Tawa Langsung Pertanyaan Oke Sujol Suara Dengarkan Ini Luar Biasa Begitu Penerginan Matinya Soalnya Lina Telepon Oke Om Saya Cek Sebelah Tanya Kok Bisa Neleta Cisuh Aduh Ya Itu Yang Hersen Blujing Itu Pendana Loka Nah Perny Yang Nginget Disitu Sudah Biasa Udah Bulat Malam Cuma Ngeliat Papanya Di ruang Kamu Yang Duduk Atau Tidur Itu Luar Biasa Lalu Sampai Terlambat Kalau Cik Nani Tidak Suruh Saya Nile Put Ya Mungkin Sabar Kajar Nile Put 5 5 Eh Tiba Langsung Ke rumah Sari Dan Ustaz Padahal Tidak Anakku Belak Orang Jadi Selama Ya Awal Awal Masih Bisa ikut Sinyonya Berapa Kalinya Bulan Bulan Mei 2022 Bulan Tau Masih Tarah Nani Sampai Kebantan Nani Nah Sampai 2024 Kebalik Nani Sisi Kalau Kita Hidup Diskusi Dengan Tuhan Dia Tau Betul Nak Purnya Itu Bagaimana Mavin Yang Mifuti Di WS Instagram Facebook Gak Tau Ceritain Kami Di Belanda Tau Betul Ceritain Ya Udah Potong Seru Kalau Kita Hidup Seperti Dan Cara Tuhan Kalau Kita Jadikan Diskusi Selalu Ada Hal Baru Itu Menyelangkan Cepat Dan Itu Luar Biasa Kalau Kita Hidup Dengan Bapak Di Surah Selalu Begitu Maaf Ini Saya Cuma Cerita Kalau Saya Mau Bapak Saya Tidak Punya Cepat Tidak Punya Palsah Saya Selalu Minta Terus Kamu Ajar Ini Termen Ini Saya Dapatkan Di Mobil Tadi Perjalanan Sudah Lewat Skit Mal Tiba Tidak Tidak Kamu Ajar Nanti Tentang Di Susu Dimanaku Oke Cuma Dibu Saya Maka Itu Saya Dua Hari Enggak Ajar Itu Sampai Istrih Saya Di Perjalan Oke Istrih Sampai Kok Enggak Ada Dua Hari Dikiran Sakit Hih Orang Suruh Ngomong Terus Kenapa Karena Orang Nanti Ada Hal Baru Saya Juga Tidak Herti Itu Hebat Mereka Dikiran 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 Dia Dia Ajar Perkara Yang Baru Mas Ingat Bukan Ratapan 33 Selalu Baru Tiap Pagi Tiap Pagi Dan Kalau Selalu Baru Tiap Pagi Hidup Bakal Bosan Enggak Menyenangkan Selah Hari Wah Serum Bener Kehidup Seperti Gini Dapat Sekali Tuhan Nah Begitulah Jatat-jatat Pelayanan Saya Saya Saudis Sesi Dulu Bapak Saya Terima Enggak Pelayan Nanti Ini Bapak Belang Enggak Bapak Sesi Contoh Nanti 26 Februar Saya Ke Israel Sampai Tanggal 9 Bapak Boleh 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 Sobannya Yang Masuk Tenggis Nah Hari-hari Itu Ada Banyak Yang Minta Pelayanan Saya Tapi Lu Kusus Tidak Nurul Tidak 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 Undangan Dipe Itu Propos Pelayanan Tiba-tiba Apakah Saya Di Amerika Minggu Yang Lantai Tidak Apakah Ada Telepon Saya Tidak Tidak Namanya Pono Tidak Tidak Tug Bahas Aku Becerah Tidak Abad Tuhan Yang Yang Memimpin Tidak Bisa Berangkat Ada Mas Nah, terus anggota turi itu minta saya suruh mimpi. Lalu, tunggu-tunggu tanggal berapa? Kasih 2 menit, nah itu sampai tanggal 9. Itu harus satu. Ya udah. Salah itu luar biasa. Nah, hari ini mulai tanggal 10. Masa ini, kalau nggak ada perayaan dari sini, kalau minggu saya takut untunganmu. Saya ingin jadi berkat. Ini saya coba tanya beberapa teman saya. Kok sudah ngisi? Tadi Pak, ada gereja di Sultan. Mereka baru dapat gedung besar dan pembukaannya sebelumnya. Ada mbak Tuhan yang diharapkan dari Amerika. Ternyata nggak jadi datang. Terus teleponnya bisa. Maka itu di Indonesia saya sejujurnya. Mbak Tuhan yang diharapkan saya. Karena, kalau nggak pilih, berarti paling umur. Pujuk-pujuk. Pas sekali. Ngaturnya itu. Maka itu suara kok kita hidup di ato-opo. Tinggal yang luar. Nah, ini yang masalah. Ternyata manusia terlebih sering diskusi dengan siapa. Mbak Tuhan. Kenapa ada orang bisa burung diri? Kenapa ada orang bisa mencuri? Kenapa orang bisa membunuh? Ternyata manusia terlebih sering diskusi dengan siapa. Contoh. Ketika disakiti juga disakit. Muncul nggak pertanyaan? Enaknya diapa? Wajar nggak? Manusia. Begitu setan dengar. Ada manusia disakiti orang lain. Dan tanya. Enaknya diapa ini? Untungnya tajam setan dengar. Langsung datang. Jajam. Gini. Kalau saya sebutkan dua kisah. Saya sebutkan Tuhan Yesus. Didetengi setan tuh. Setelah dia puasa 45 malam. Setan dengar ngomong nggak? Tidak. Tidak. Yesus nggak dimana. Dia berkata. Ada tak Yesus. Tapi beda dengan Hawa. Merti? Setan datang. Gila, Deni. Gini jadi? Iya ditanya lagi. Oh gini enaknya bagaimana? Merti. Merti. Diskusi sama saya. Tanda. Karena akhirnya kita berubah mulai hari ini. Kalau si penggoda datang langsung tutup pintu. Langsung katakan. Ini firman. Saya tak pasti. Semua. Semua. Yang dalam hidup kita. Semua. Tidak ada dosa yang datang tiba-tiba tanpa pendangungan. Tidak. 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 Tidak datang tiba-tiba tanpa pendangungan. Coba kita baca. Kejadian 4. Mulai ayat 5. Kejadian 4 mulai ayat 5. 이번 nama. Praegurus. Tolong kami semua. Untuk kami tidak bodoh. Kejadian 4 dan 5. 5 sampai 7. Sudah? 1, 2, 3. 1, 2, 3 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 sulit, tapi kita beri dia kesempatan kecari aku nah, kokus itu burung kita dan luar pokoknya mulai hari ini siapapun kita, baik yang di di sini, mau pending di rumah ngikuti pelajaran ini biasakan selalu diskusi diskusi Tuhan senang ayat terakhir dua Samuel tujuh, ayat lima belas dua sama eh lima, dua sama lima dua sama lima dua sama lima gaup coba baca dua sama lima, tiju belas tiju belas iya, tiju belas orang kristin, bahwa Daud tiju rapi menjadi raja teratas seluruh Israel maka akan mandulah semua orang kristin untuk menangkap Daud iya, jadi kristin marah karena karena dua belas suku punya satu raja tadi kan terpecah dua raja dan mereka gak terima menerang terus ayat delapan belas ketika didengar satu dua tiga nah pokoknya ketika orang kristin itu mencari berkanyalah Daud kepada Tuhan apakah Tuhan semangat atau seserah mereka ke dalam kata nah ini kalau kita membaca dalam istilah agama Daud berdoa atau tidak berdoa ngomong tapi gak di terus berdoa berkata jadi Daud diskusi bagaimana itu maju atau tidak gak seandainya ngomong aja dia presiden ya dan ada presiden negara lain yang dengar negaranya Daud diserah oleh musuh lalu diskusi dengan Tuhan maju atau tidak kira-kira presiden negara ngobrol-ngobrol itu enggak kamu presiden apa ini negara diserah musuh ditanya maju tidak maju tapi lihat hidup Daud dia mengadakan bukan mengadakan tentaranya pengalamannya kekuatan karena dia bertanya kalimat berikut Tuhan Tuhan menjawab Daud majulah karena diskusi dan Tuhan jawabkan karena sampai hari ini masih banyak anak-anak Tuhan berdoa puasa berdoa puasa sebulan 40 hari Tuhan tidak akan dengar mungkin sebulan 40 hari cuma tidak berdoa puasa soalnya itu orang maul jadi buat Tuhan bicara pada kita bukan karya doa puasa enak apa itu dan menurut dia jangan pernah punya pilihan dalam hidup itu saja akhirnya menang barangnya ayat 23 setelah berapa waktu enggak ditulis di akhirnya apa ayat 23 bunyi banyak bunyi satu dua tiga nah stop oh ayat 22 dulu ayat 22 satu dua tiga ketika orang milik sin maju sekali lagi dan mempercayai lembah refai nah stop dulu ya jadi masalah datang lagi saya enggak ditulis berapa bulan berapa lama saya tanya kalau daud model kita yang pertama menang caranya seperti masalah kedua dan lagi tanya lagi langsung adapin lagi langsung aja tempatnya juga sama lembahnya tapi tidak dengan jadi disus ayat 23 satu dua tiga nah ternyata jawaban Tuhan besar diatur strategi unik perang sumirang dari belakang kayak petak umpet kalau daud model kita apa-apa ini perang enggak menyerang dari depan kenapa harus di belakang daud yuro mereka menang istimu di afirman hari ini menyadarkan kita diskusi dengan Tuhan itu penting itu penting selalui katakan kami mati saudara jangan berapa enggak bisa aku enggak tahu jangan ingat kain sudah kesetanan Tuhan masih bisa berjalan apalagi kita ingin untuk mendengar makasih apa padi sudah luar biasa mengajar kita selalu diskusi hormati dia dalam keadaan apapun juga jangan diskusi dengan setan begitu dia datang pakai film enggak begini yang terpulsi dan memberkati kita semuanya haleluya kunci Tuhan